Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Saya akan melanjutkan materi Untuk pembahasan Materi kelas 6 Tema 3 yaitu tokoh dan penemuan Kali ini Kita akan membahas untuk Kemuatan IPS Mengenai perubahan kehidupan manusia Yaitu perubahan sosial Setelah adanya listrik Listrik oleh Michael Faraday Mengubah kehidupan manusia Sehingga perubahan manusia Kehidupannya Semakin membaik Perubahan itu mencakup Bidang ekonomi, sosial maupun budaya Pada kesempatan ini Kita akan membahas mengenai Perubahan dalam bidang sosial Setelah adanya listrik Perubahan itu berkaitan dengan Penggunaan berbagai peralatan Dalam kehidupan sehari-hari Yang tentu saja Akan mengubah tradisi Serta kebiasaan sosial masyarakat Baiklah kita akan mulai Kalian bisa melakukan Pengamatan dan wawancara Dengan orang tuamu Mengenai berbagai peralatan Yang biasa digunakan dulu Sebelum ada listrik Dan setelah adanya listrik saat ini Jadi Kamu harus jeli melihat Benda-benda yang ada di sekitar kalian Kalau kamu memahaminya Kalian tahu dan bahkan Kalian mengalami Bisa langsung kalian tuliskan Namun jika kalian tidak mengalami Ada perubahan Kalian bisa menanyakan ke orang tuamu Atau orang-orang yang ada Di sekelilingmu Tuliskan hasilnya Pada buku tulis Seperti yang ada di kolom berikut ini Perhatikan Kalian buat Pada buku tulis kalian Dua kolom yaitu Sebelum ada listrik Dan sesudah ada listrik Contoh yang pertama disajikan disitu Adalah setrika Sebelum ada listrik Orang-orang menggunakan setrika arang Untuk menghaluskan bajunya Namun setelah ada listrik Mereka menggunakan setrika listrik Sebagai peralatan elektronik Pengganti setrika arang Dilihat dari Penggunaannya Tentu saja setrika listrik Lebih praktis Karena kalian perlu tahu Penggunaan setrika arang Itu memerlukan persiapan yang panjang Sebelum bisa digunakan Untuk menghaluskan pakaian Yaitu harus Membakar akar Arang dulu Agar menjadi Bara api Setelah itu Baru dimasukkan ke Setrika arang Untuk menjaga Agar arang itu tetap menyala Maka nanti ketika proses Penyetrikaan Perlu juga untuk Dikipas arang tersebut Sehingga Tetap memberikan Energi panas Yang bisa Menghangatkan Lampengan pada setrika itu Sehingga bisa menghaluskan pakaian Oke Kalian bisa melihat Melakukan wacara Maupun Bertanya kepada orang di sekitar kalian Mengenai perubahan Penggunaan alat-alat rumah tangga Sebelum dan sesudah Adanya listrik Selamat bekerja Selamat belajar Jangan lupa Scan hasil tugas kalian Dan upload di google classroom Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih selamat menikmati